Sampai jumpa di video selanjutnya. Ratusan surat suara cacat dan rusak ditemukan di KPU Pangkep setelah proses penyortiran dan kelipatan. Kasus peluru nyasar yang menaip paha seorang lansia di kota Makassar terdapat fakta baru. Satreskrim Polrestabes Makassar memastikan proyektir peluru tersebut berasal dari senjata pabrikan, bukan rakitan. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan, penyidik Satreskrim Polrestabes Makassar menemukan fakta baru dalam kasus peluru nyasar yang menembus paha kanan seorang lansia di kota Makassar. Proyektir peluru tersebut berasal dari senjata pabrikan, bukan senjata rakitan. Sementara terkait lokasi kejadian, penyidik menduga senjata ditembakan dalam jarak dekat dari rumah korban, sehingga belum menembus atap rumah hingga mengenai paha korban. Penyidik Satreskrim Polrestabes Makassar juga telah meminta keterangan seluruh personel Polsek Talu dan dipastikan tidak ada operasi maupun penembakan senjata laras panjang sebelum kejadian. Penyampaikan cuma kalau sekilas, kalau sekilas dari proyektir ini ada bekas ulir, ulir apa, goresan dari laras. Ini kemungkinan besar ini berasal dari senjata pabrikan, bukan rakitan. Pabrikan? Pabrikan, maksudnya senjata pabrikan. Pabrikan berasal dari pabrik, bukan dari buatan rakitan. Karena kalau rakitan kan mulus biasanya. Kalau pabrikan masa itu bisa jadi? Pabrikan, ya pabrikan masa ada mereknya. Jadi kita belum bisa menyimpulkan ya. Sebelumnya, seorang lansia bernama Naisa Deng AC, 61 tahun, harus jubah ke rumah sakit. Usai menjadi korban peluru nyasar. Korban saat itu sedang beristirahat di dalam rumahnya di Jalan Deng, mengunjung ke Jaman Talu, Kota Makassar, 7 Januari lalu. Kini korban masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit Polri Bayangkara, Makassar. Usai menjalani operasi pengangkatan proyektir peluru. Andi Mohamad Sadi melaporkan dari Kota Makassar. Percepatan penyotiran dan pelipatan surat suara untuk pemilu 2024 akhirnya dirampungkan KPU Goa. Dari data sementara terdapat surat suara yang cacat dan rusak sebanyak 238 lembar. Setelah merampungkan penyotiran dan pelipatan surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden PPWP dan Dewan Perawakilan Daerah DPD, kini pekerja mulai pengecekan dan pelipatan sampul surat suara pemilu 2024 di Gedung Logistik II di Kecampatan Bajeng, Kepuatan Goa. Sebanyak 74.655 sampul surat suara untuk pemilu 2024 dilakukan pengecekan oleh sejumlah pekerja. Sampul surat suara itu nantinya akan didistribusikan di 2.133 tempat pemungutan suara di 18 kecamatan. Terdapat dua jenis sampul surat suara, yakni surat suara sah dan surat suara tidak sah. Masing-masing diikat menggunakan tali yang berjumlah 14 sampul dalam satu ikatan. Sementara itu, KPU Kabupaten Goa telah merampungkan surat suara untuk PPWP dan DPD berjumlah 1.147.691 lembar. Dari jumlah itu, dari data sementara yang ditemukan cacat dan rusak berjumlah 238 lembar. Jumlah itu pun dipergerakan akan bertambah setelah KPU Goa melakukan rekapitulasi jumlah pasti kerusakan. Yang rusak itu untuk DPD tadi ada sekitar 100, kemudian untuk Presiden ada 138. Total 238. Hanya belum final, nanti kita rekap, kemudian kami pelenokan dan kemudian minta pengajuannya untuk diadakan kembali. Untuk sementara kerusakan yang paling nampak seperti apa? Itu tercecetan, tinta, dips. Ratusan surat suara yang rusak telah disimpan di gudang logisik KPU Goa. Surat suara yang rusak ini terdiri dari surat suara PPWP sebanyak 138 lembar, serta surat suara DPD sebanyak 100 lembar. Handi Mamad Sabi melaporkan dari Kabupaten Goa. Surat suara cacat dan rusak juga ditemukan di KPU Pangkep setelah proses penyortiran dan pelibatan. Terdapat 580 lembar surat suara ditemukan cacat dan rusak. Komisi Peneman Umum Daerah Pangkep telah menerima semua jenis surat suara dari KPU Pusat. Penyortiran dan pelibatan kertas surat suara pemilu tahun 2024 melibatkan 320 orang yang dilakukan di gudang logistik KPU Pangkep di Jalan Poros Pangka, Jene, Kabupaten Pangkep. Terdapat 2 jenis surat suara yang disortir, yakni surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden PPWP dan Dewan Perwakilan Daerah DPD. Total surat suara untuk jenis itu sebanyak 508.660 lembar. Terdiri dari surat suara PPWP sebanyak 254.480 lembar dan surat DPD sebanyak 254.180 lembar. Cuma total surat suara dari dua jenis itu yang cacat dan rusak sebanyak 580 lembar. Ada beberapa kertas suara yang didemukan oleh pesortir, itu ada keresakan. Jadi rata-rata yang banyak itu yang sobek. Mungkin pada saat ini ada yang sobek dari awal mereka melibatkan. Ada juga yang beberapa tanda yang kemudian tidak dianggap bahwa ada noda kintas suara itu yang dianggap tidak rusak. Jadi ada juga rusak beberapa itu hanya masih bisa digunakan. Itu yang kita maksimalkan. Penyortiran dan pelipatan surat suara PPWP dan DPD telah rampung saat ini. Selanjutnya penyortiran dan pelipatan surat suara DPRD, Provinsi dan DPR RI ditargetkan rampung 12 Januari 2024. Andi memersah dimelaporkan dari Kabupaten Pangkep. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai merampungkan penyortiran dan pelipatan surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden serta Dewan Perwakilan Daerah di Gedung Serbaguna Sinjai. Dari 4.938 lembar surat suara, terdapat surat suara rusak sebesar 58 lembar. Jelang pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai telah merampungkan penyortiran dan pelipatan surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden PPWP dan Dewan Perwakilan Daerah DPD di Gedung Serbaguna Sinjai. KPU Sinjai melibatkan sebanyak 110 pekerja dengan target 7 hari penyortiran dan pelipatan surat suara. Saat ini yang baru dirampungkan surat suara PPWP dan DPD. Untuk surat suara DPRD Provinsi dan DPR RI masih menunggu jadwal. Dari jumlah total 4.938 lembar surat suara PPWP dan DPD, terbagi dua jenis yakni PPWP berjumlah 2.469 lembar surat suara, DPD berjumlah 2.469 lembar, tercatat yang rusak berjumlah 58 lembar. Sebenarnya kalau sesudah berpacar dari penyiriman depan itu, kebutuhan kami adalah 200.499 lembar surat suara. Namun yang setelah disyortir itu jumlah yang ada sekarang. Hapir adalah 200.200.1199 lembar. Itu untuk semua apa? DPD? Itu untuk suara DPD dan suara pengujaan presiden. Kebutuhan suara-suara presiden dan wakil presiden untuk KPU Sinjai sebanyak 2.469 lembar. Andi Momasardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Nadia Kartika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!